Pemirsa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan kembali mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di lingkungan sekolah dengan konsep kekinian. Hal tersebut diungkapkan oleh Romo Beni selaku anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diselah-selah memberikan sosialisasi bersama Komisi 2D PRRI yang mengambil tema Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotoroyong di Batam Kepulauan Riau selasa siang. Romo Beni menambahkan saat ini hampir seluruh Indonesia menginginkan dimasukkannya kembali kurikulum PMP di sekolah. Ia mengharapkan mulai tahun depan kurikulum PMP sudah dapat diterapkan di sekolah. Untuk menarik minat para kaum milenial, metode yang diajarkan bukan lagi melalui doktrin atau menggurui, tetapi lebih mengedepankan bagaimana anak-anak menggali nilai-nilai kearifan lokal. Hal serupa juga ditekankan oleh anggota DPR RI dari Komisi 2, Dwi Ria Letiva. Ia memandang bahwa tidak semua peninggalan orde baru buruk. Masih banyak nilai positif yang dapat diterapkan nilai-nilai kebangsaan pada saat ini. PMP merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak tahun 1975. PMP ketika itu menggantikan mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan yang telah masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1968. Namun, mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan atau PPKN. Dan pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk orde baru. Ide ini muncul karena munculnya paham-paham radikalisme dan berbagai paham lain yang bertentangan dengan norma Pancasila sebagai dasar negara pun diakuinya menjadi salah satu alasan pendidikan dasar ini mesti kembali diterapkan. Kementerian Pendidikan akan mengupayakan dan kita dorong kalau itu sekitar masyarakat, sehingga itu akhir tahun depan kita berharap ini harusnya menjadi model. Memang modelnya akan berbeda, tidak lagi dokterinal, tidak lagi menggurui. Tetapi kekinian itu adalah bagaimana anak-anak menggali kearifan-kearifan lokal, keutamaan-keutamaan lewat cerita misalnya. Tidak berarti yang lalu itu semuanya buruk. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan ini yang menurut saya, seperti contoh yang disampaikan tadi, perlu kita coba terima dan kaji kembali. Apakah memang sudah harus kita saatnya, pemimpin-pemimpin nasional ini, untuk berpikir apakah sistem ini atau keinginan masyarakat kita ini supaya Pancasila itu diberikan, istilahnya di doktrin kalau saya menganggapnya diberikan pemahaman kepada masyarakat secara tegas dan jelas. Sistemik ya, mungkin menurut saya Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan Dengan kuasa kekinian